H.O.O. Keng Kunlun jilid dua. Sekarang C.E. Senginsyaf, ia mas gula bukan main. Ia berpikir untuk pulang, ia khawatir Pau Kunlun mencegatnya di tengah jalan. Minggat, ia benar-benar merasa berat buat melakukannya. Syukur buat ia, dalam kesulitan itu kekasihnya telah hiburkan ia. Selama itu, Seng Tempo lewat tanpa dirasa. Tiba-tiba dari luar ada terdengar suara yang nyaring dan garang, C.E. Seng, keluarlah. Bukan main terkejutnya C.E. Seng karena ia kenali suara itu. Tapi ia sambar goloknya. Siapa yang datang tanya nyonya lo yang juga kaget, hingga ia cekal orang punya lengan. Kau jangan tanya, jawab C.E. Seng yang tolak tubuh orang. Ia bertindak keluar, mukanya pucat, tangannya yang memegang golok bergemetar. Ketika ia muncul di pintu, ia lihat di luar ada berdiri burunya, yang tubuhnya besar dan garang laksana pagoda besi. Air mukanya guru itu, dengan kumis dan jenggot yang putih, diliputi dengan hawa kemurkaan. Di belakangnya guru ini ada Lau Cie Wan, Tan Cie Cun dan Ma Cie Hian. Pau Cinhui lantas saja angkat goloknya. Cie Seng, apakah kau masih kenal padaku guru ini menegur, suaranya angker. Cie Seng rasai seperti guntur menyamber kepalanya, hingga tubuhnya gemetar. Dalam keadaan mogok seperti itu, ia dapat satu pikiran. Maka segera ia angkat tangannya, yang menyeka golok, untuk memberi hormat. Bagaimana aku boleh tidak kenal suhu kata ia? Kau masih kenal aku, bagus kata Seng guru seraya manggut-manggut. Mari kau ikut aku. Cie Seng dengan terpaksa ikut gurunya itu. Di belakangnya itu ada turut Cie Cun bertiga. Mereka pergi keluar dusun, sampai di kaki bukit, di tegalan. Di sini pau kau suhentikan tindakannya, ia berpaling menghadapi muridnya sambil menunjuk dengan tangannya yang menyekal golok. Tapi kau telah lukai Cie Po dan bilang bahwa kau hendak putuskan perhubungan di antara guru dan murid. Malah kau pun tantang aku datang kemari, adakah itu benar? Guru ini tanya. Cie Seng geleng kepala. Aku tidak mengucap demikan, ia menyangkal dengan terpaksa. Mana aku berani? Mengenai pau suko dan ciu suko, aku lukai mereka karena terpaksa, karena mereka hendak rampas jiwaku, dalam bingungku aku kesalahan gunai goloku tanda seru. Dia mendusta, suhu Cie Cun dan Cie Wan berseru. Dia memang licin. Diam kau kata Sang Guru, yang goyangi tangan kepada dua muridnya itu. Ia hadapi pula muridnya yang kepala besar, ia bersenyum dingin. Kau jangan takut, ia bilang. Kau telah lukai kedua suhemmu itu, tidak apa, itu malah menunjukkan bugamu yang sempurna. Seumur hidupku, aku paling gemar melihat orang punya buga elia hai. Juga tidak keliru pembilanganmu bahwa kau ingin tempur aku. Selama 30 tahun di kalangan Kang O, belum pernah ada seorang juga yang berani lawan aku, tanganku jadi gatal, maka sekarang muncul seorang muridku yang ingin main-main denganku. Ini ada sangat mengirangkan hatiku. Mari, kau boleh maju. Aku tidak perlu dengan bantuan siapa juga. Mari kita adu golok dengan golok, sampai 10 jurus. Aku tidak mestikan kau menangi aku, cukup asal kau sanggup menangkis, asal dalam 10 jurus kau sanggup lindungi jiwamu. Aku akan lempar goloku. Aku rela patahkan tanganku, supaya selanjutnya, untuk selama-lamanya, aku tidak terima murid pula. Chie Seng tidak berani maju sekalipun ia sudah ditantang. Keterangan dari sangguru, yang telah kendalikan amarahnya, membuat ia takut, hingga giginya bercaterukan. Aku tidak berani lawan Suhau, aku tidak menantang, kata ia. Pau Kun Lun tertawa dingin. Pengecut kata ia sambil menuding, sikapnya keren. Kemudian ia tambahkan, kau telah menyangkal, baiklah. Tapi kau ganggu istri orang, dengan itu kau telah langgar pantangan kita yang paling utama. Adakah itu benar? Giginya Chie Seng masih bercaterukan, ia manggut. Melihat orang manggut, dengan sekonyong-konyong amarahnya guru silat itu jadi meluap, hingga air mukanya jadi merah padam, kedua biji matanya melotot, mengeluarkan sinar sangat tajam. Bagus berserunya, yang angguk-anggukan kepala. Kau telah berjina, itu artinya kematian. Hayo berlutut, supaya sukumu bisa hukum mati padamu. Guru ini gak peitan Chie Chun, maksudnya supaya murid itu yang wakilkan ia jalankan hukuman itu. Titah itu membuat tangannya Chie Chun sedikit menggetar. Mukanya Chie Seng menjadi pucat, dalam takutnya itu, ia masih mau hidup, maka dengan tiba-tiba ia lari ke arah selatan. Bukan alang kepalang murkanya Pau Kau Su. Kau hendak mabur kemana ia berseru, terus ia mengejar. Ia pun serukan murid-muridnya akan ikutinya. Guru silat tua ini bisa lari keras, sebaliknya Chie Seng, yang ketakutan lari dengan pikiran kalut dan bingung, maka belum banyak tindak, ia sudah kecandak. Selagi jarak mereka ada dua tindak, Chin Hui loncat seraya ayun goloknya ke arah bebokong muridnya. Dalam keadaan sebagai itu, Chie Seng ada sebagai seekor binatang mogok, karena ia pun masih sayangi jiwanya, ia tak ingin binasa secara kecewa. Dengan tiba-tiba ia putar tubuhnya, ia ayun goloknya untuk menangkis. Kapan kedua senjata bentrok satu pada lain, suara nyaring dan keras segera terdengar. Hampir Chie Seng menjerit karena ia rasakan tangannya sakit bukan main, goloknya terlepas dengan lantas. Tidak buang tempo lagi ia kabur ke atas bukit. Pau Kunlun gusar sangat. Ia menguber pula tapi ia mesti mendaki bukit, inilah hebat, sebab di sebelah sudah berusia lanjut, tubuhnya pun ada gemuk sekali, ia tidak bisa geraki kedua kakinya seperti di tanah datar, baru beberapa tindak, napasnya sudah memburu. Napasnya Pau Kunlun mendesak, mukanya dari merah padan menjadi pucat, keningannya pun segera keluar, turun menepes. Jangan kau peduli akan aku ia berseru seraya banting kaki. Pergi naik ke atas bukit, gusur turun pada Chie Seng. Chie Hian tahu tabiat gurunya itu. Kau jaga suhu, ia kata padalah Chie Wan, sedang Chie Chun ia ajak mengejar ke atas bukit. Tatkala mereka sampai di atas, mereka lihat Chie Seng sedang lari naik di sebuah puncak. Tentu saja mereka tidak sanggup menyusul, memang sebenarnya mereka tidak niat mengejar terus. Maka itu mereka berdiri mengawasi saja. Tak dapat kita susul dia, Chie Hon kata. Lagipun kalau kita dapat tangkap ia, apa kita hendak bikin? Apa benar-benar kita bisa serahkan dia pada suhu untuk suhu bunuh nanti? Apakah itu tidak akan menerbitkan kesulitan? Aku lihat tabiat suhu jadi hebat sekali, Chie Chun jawab. Tubuh suhu sudah kurang kuat, lebih baik kita tengok padanya buat dihajak pulang dulu. Chie Hian manggut. Keduanya lantas berlari-lari turun. Mereka dapat menbujuki guru mereka. Chie Hian tolong bawakan golok gurunya, Kun Luntu. Chie Wan dan Chie Chun pepayang guru ini akan turun gunung, setelah mana, mereka terus berjalan pulang. Selama di tengah jalan, napasnya guru silat ini masih mengorong, sesampainya di rumah, lantas saja ia rebahkan diri untuk beristirahat, maka itu, tidak lena berselang, napasnya telah kembali tenang seperti biasa. Chie Lim yang terluka, yang lukanya tidak hebat, hampirkan ayahnya, buat menghiburkan, tapi ia justru menyebabkan kemurkaannya ayah itu terbangun pula. Dasar tahang nasi membenlak ayah ini sambil banting-banting kakinya. Kau tidak pernah belajar sungguh-sungguh, sekarang kau kena dilukai oleh satu murid yang belajar belum 4 tahun. Kalau kejadian ini tersiar, apakah aku tidak malu? Pasti orang tertawakan aku, habislah nama baikku selama 40 tahun. Chie Seng tentu tak dapat lari jauh, Seng anak masih coba menghibur. Dia ada punya rumah tangga, lagi 2 hari dia mesti pulang ke rumahnya. Kalau dia tidak pulang, terlebih dahulu aku nanti labrak anak istrinya. Telur busuk Pau Kau Su mendamprat. Ucap Aim adalah ucapan bangsat. Chie Seng yang langgar aturan, ada apa hubungannya dengan anak istrinya? Lekas pergi. Dalam mendongkolnya Pau Kau mendupak. Chie Lim lari keluar. Chie Hon bertiga Chie Chun dan Chie Wan kembali menghiburi dan membujuki guru mereka, tetapi Seng guru ada terlalu mendongkol untuk bisa lekas dibikin sabar. Sekarang juga kau berangkat dengan tunggang kuda guru ini titahkan Chie Hian. Kau pergi ke Chie yang panggil ketiga Su Hengmu. Mereka mesti segera berangkat. Chie Hian terima titah itu, tetapi hatinya takut bukan main, diam-diam ia keluarkan keringat dingin. Ia keluar akan siapkan kuda, dengan itu ia pulang dahulu ke kota, ke rumahnya. Hebat, kata ia, yang ketemui istrinya kepada siapa. Ia tuturkan lelakonnya Chie Seng dan perintahnya gurunya. Sekarang lekas kau pergi pada N Chie Misanmu, suruh dia pergi pada Su Hu akan mohon sambil berlutut, supaya Su Hu suka kasih ampun pada Chie Hu Chie Seng. Kau tidak tahu, ia tambahkan, di Chie Yang, Jie Su Heng Leong Chie Teng, Sam Su Heng Leong Chie Hie, dan Chit Su Heng Ki Chie Beng, semua bugainya tinggi dan hatinya telengas, jikalau mereka datang, jiwanya Chie Seng tidak dapat ditolong lagi. Nah, lekas kau pergi, kau minta N Chie Mu Empu anaknya pergi pada Su Hu. Nyonya ma, ialah Li Xie, turut perkataan suaminya, dengan sewa keledai ia lantas berangkat ke rumahnya Chie Seng. Chie Hian taat pada gurunya, tidak ayah lagi ia berangkat ke Chie Yang. Ketika itu Oe I Xie di rumahnya sudah ketahui apa yang terjadi dengan suaminya. Ia gusar dan benci suaminya kalau dia ingat suaminya sudah men gila kepada perempuan di luaran, tapi mengingat yang jiwa suaminya. Terancam bahaya maut, ia jadi berduka dan bingung, hingga ia menangis. Selagi ia bersusah hati, datanglah Li Xie, adik misannya. Ketika itu Si Oe Ha Oe pergi keluar dusun dengan bawa-bawa toyanya, dan Si Oe Long sedang tidur. Oh, kau datang, adikku sambut saudara itu. Yan Chi, sahut Li Xie. Aku datang dengan kabar jelek. Li Xie lantas tuturkan halnya Chie Seng. Aku sudah ketahui, aku justru sedang pikirkan urusan itu. En Chi jangan bingung, kata Li Xie, yang lantas sampaikan pesan dari Chie Hian. En Chi mesti bertindak cepat. Nasihat ini membuat Oe I Xie bersangsi. Bagaimana aku bisa lakukan itu, kata ia. Tidak biasanya aku pergi ke rumahnya Pau Kau Su, sedang sekarang aku mesti memohon belas kasihannya. Tetapi daya lain tidak ada En Chi, Li Xie bilang. Aku nanti lihat anakmu, kau lekas pergi pada Pau Kau Su, kau mesti berlutut di depannya dan mohonkan keampunan bagi jiwa suamimu. Oe I Xie kena didesat. Baiklah, aku akan pergi mencobanya, kata ia, yang terus sisirkan rambutnya dan salin pakaian yang bersih. Ia pergi sambil berpikir. Apakah tidak keterlaluan jikalau aku berlurut di depannya Pau Kau Su? Ia masih sangsi ketika ia sampai di depan rumahnya Pau Chin Hui. Kebetulan sekali, seorang lelaki umur 30 lebih yang tubuhnya Kate, keluar dari pintu depan. Numpang tanya, apakah Pau Kau Su ada di rumah? Ia tanya orang itu sambil memberi hormat. Aku ada istrinya Kang Chia Seng, aku hendak ketemui Pau Kau Su untuk mohon ampun bagi Chi Seng. Orang itu adalah Wuxie Wan. Oh, kau Tahu kata ia. Kau lebih baik tidak usah ketemui Su Hu. Sekarang Su Hu sedang gusar, dia tidak mau kenal siapa juga, dia pun lagi pegang goloknya sampai aku sendiri tidak berani bicara kepadanya. Tahu. Ia lantas bicara seperti berbisik, lekas kau pulang, kalau Kang Su Tee pulang, nasihatkan padanya untuk segera menyingkir jauh, kalau tidak, satu kali dia kena ditangkap, jiwanya mesti melayang. Kita tidak sanggup tolongi dia. Dalam bingungnya, Oei Sye tidak berdaya, maka ia pulang dengan pikiran kalut dengan air matu berlinang-linang. Ia ketemui Lisye untuk beritahukan kegagalannya. Ia minta adik misan ini temani ia. Itu hari lewat dengan tidak ada terjadi suatu apa, Kang Cie Seng pun tidak pulang sorenya, Ma Cie Hian pulang dengan diikuti oleh Leong Cie Teng, Leong Cie Hie dan Ki Cie Beng. Cie yang ada kota di mana daun teh ada hasil tanaman utama, di situ berkumpul saudagar-saudagar teh, karena setiap hari, setiap waktu, tak putusnya orang angkut teh ke Kuan Tiong, Su Coan Utara dan daerah Sungai Han, di mana ada banyak saudagar, perusahaan Piao Tiam pun maju, dan itu, sekalipun kotanya kecil, Piao Tiam ada terdapat belasan, tetapi yang paling besar adalah Ceng Wan Piao Tiam dengan ketuanya Cie Yang Sam Kiat, tiga jago dari Cie Yang, ialah Coan In Yan Leong Cie Teng Si Walet Tawan, Cie San Hao Leong Cie Hie Si Harimau Gunung, dan Polong Kau Ki Cie Beng Si Ular Naga. Mereka ini, sangat terkenal untuk Siam Sai, Hao Olem dan Su Coan. Mereka ada murid-muridnya Pau Chin Hui, dan itu mereka, atas panggilan mendesak, sudah datang dengan segera. Keng Cie Seng sudah langgar aturan kita, berkata Pau Su kepada tiga muridnya itu. Tidak saja ia telah ganggu orang punya istri, ia pun sudah lukai kedua Su Hengnya, ia menghina gurunya sendiri. Ya, kita sudah dengar semua dari Cie Hian, Su Hu, Sahut Long Cie Teng bertiga, dengan sikap sangat hormat. Bagus berkata guru itu. Sekarang kau bertiga aku kasih tempoh sepuluh hari cari Cie Seng untuk dibawa menghadap padaku. Umpamakan tidak bisa tangkap hidup, kau boleh kutungi saja batang lehernya, bawa kepalanya buat beri lihat padaku. Leong Cie Teng bertiga terima perintah, dengan tidak banyak omong lagi mereka undurkan diri, lantas dengan bekal senjata, mereka pergi ke Lemsan, akan mulai mencani Cie Seng. Sampai sore baru mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka ambil tempat di rumah guru mereka. Besoknya pagi, sehabis bersantap, mereka keluar pula akan melanjutkan mencari Cie Seng. Demikian, sampai lewat tiga empat hari mereka tidak mampu cari Seng Sutae yang apes. Di kaki gunung, di rumahnya Nyonya Kwee, Cie Seng juga tidak kedapatan, sedang si Nyonya Lowo yang manis sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kiong Kicung. Kabarnya, pihak Lowo dan Kiong telah berperkara di muka Tia Kuan berhubung dengan kelakuannya si Nyonya Mantu yang serong itu. Karena perkara ini, polisi telah datang dua kali ke rumah Cie Seng akan cari padanya yang tidak dapat diketemukan. Ada orang bilang, Cie Seng sudah buang diri. Dan binasa di jurang yang curam, ada yang kata ia telah minggat ke sucoan utara, bahwa kecuali Pau Kau So tetap menutup mata, tidak nanti dia berani pulang. Kabar perihal mati atau minggatnya Cie Seng itu tersiar luas di dusun. Oei Cie pun dapat tahu. Nyonya ini menangis siang dan malam sampai karena si Yauhou, anaknya yang kecil, jadi jatuh sakit, hingga ia repot mengobati. Di lain pihak, si Yauhou, si anak sulung, belum tahu apa-apa setiap hari ia pergi memain sambil bawa-bawa toyanya, kalau ketemu pohon, ia labrak pohon, kalau ketemu tembok, ia hajar tembok, hingga sekalipun semua anjing kampung takuti ia dan ngacir begitu melihat ia. Di Pau Kicun ada 4 atau 50 anak-anak, ada sejumlah yang usianya terlebih tua daripada si Yauhou, akan tetapi di antara mereka itu tidak ada satu yang tidak menyerah atau takuti dia. Demikian pada suatu tengah hari, sehabisnya bersantap, si Yauhou pergi melayap pula seperti biasanya, sesudah sore dan gelap baru ia pulang. Ia ada punya rumen atau potongan seperti ayahnya, malah terlebih cakap dan gagah, tapi itu sore ia pulang dengan seluruh tubuhnya penuh lumpur, keringat dan darah, bajunya pun robek. Hanya meskipun demikian, ia tidak menangis, ia berjalan masuk dengan tindakan gagah. Ia lempar toyanya ke pinggir, ia angkat kepalanya akan awasi golok ayahnya yang digantung di tembok, kemudian ia buka pakaiannya yang robek, ia ambil air akan cuci muka, akan susuti keringat dan darah. Dengan tidak berpakaian, kelihatannya tak tubuhnya yang montok. Ibu, ada punya makanan apa ia tanya ibunya. Oei siya awasi anaknya itu, ia bengong. Kau, kau berkelahi dengan siapakah tanya ibu ini? Siyaohao kelihatan pandang perkelahiannya ringan sekali. Aku berkelahi dengan Toaga dan Jiegu dari Sieki Chun, jawab ia. Ia artikan si orang Shiguengko dan adik. Bersama mereka berdua ada lagi tujuh atau delapan anak lainnya. Mereka beramai telah kepung aku, tetapi mereka tidak sanggup layani bugaku yang tinggi. Aku hanya kalah kepada mereka, kalau aku toh berdarah, itu disebabkan aku kena diserang dengan Hoi Piau. Apa? Mereka gunai Piau? Tanya Oei siya dengan kaget. Bukankah Piau terbuat dari besi dan ujungnya tajam? Siyaohao geleng kepala. Itu bukannya Piau besi, hanya batu, ia beri keterangan. Tidak apa, satu Enghiong atau Hoohan, kalau dia terkena Piau, tidak ada artinya. Ibu, aku ingin belajar kuntau. Oei siya kembali terkejut, tetapi berbareng ia gusar. Kau hendak belajar silat ia tegasi. Apakah kau tidak tahu urusannya? Biarnya ayahmu bersalah, jikalau ia tidak belajar silat pada si orang tua si Pau, tidak nanti sampai terjadi begini rupa terhadap dirinya. Sekarang dia kena didesak oleh pihak Pau sampai tidak ketahuan dia masih hidup atau sudah mati. Dan kau masih hendak belajar silat. Setelah kata begitu, Oei siye menangis dengan tak dapat dicegah lagi. Siyaohao tidak dapat mengerti ibunya itu. Ayah sih bernyali kecil kata ia dengan sengit. Kalau ayah pulang, mereka itu bisa bikin apa? Jikalau mereka kepung ayah, aku nanti bantu ayah lawan mereka. Sudah, sudah Oei siye kata seraya banting-banting kaki. Jangan kau terbitkan onar. Kau tentu belum tahu, tua bangka si Pau itu sudah beridatang tiga harimau. Siyaohao malah jadi semakin gusar. Aku nanti hajar mampus harimau itu ia berseru. Oei siye jadi berduka melihat putranya demikian kepala besar, terus ia ambil nasi dan sayur, atas mana, anaknya itu segera dahar dengan cepat sekali, sesudah mana anak ini masuk ke dalam, naik ke pembaringan dan tidur. Oei siye benahkan piring mangkok, anaknya yang kecil nangis, maka ia bujuk bayi itu sampai anak itu tidur pulas, maka ia rebahkan anaknya di sampingnya si anak sulung. Siyaohao tidurnya nyanyak, ia mengeros kemudian rupanya ia mimpi, ia geraki tangannya, ia mengepal-ngepal seperti orang hendak menyerang, maka ibunya segera geser tangan anak itu dimasukkan ke dalam selimut. Tidak bisa Oei siye turut tidur, ia pergi keluar, ia ambil penjahitan akan tambal pakaian yang robek dari anaknya. Api ada kelak-kelik. Berapa lama ia bergadang Oei siye tidak tahu, tempo ia terperanjat karena ada angin menyerang masuk dari depan, tempo ia angkat kepalanya dan menoleh, akan melihat, ia dapatkan pintu sudah terpentang dan satu orang bertindak masuk. Ia kaget hingga ia mau berteriak. Tapi ia urung menjerit, karena segera ia kenali suaminya. Eh, kenapa kau pulang? Tanya ia dalam kagetnya. Pakainya Cie Seng sudah tidak keruan, kotor dan robek di sana-sini, rambutnya kusut awut-awutan, kunisnya panjang, malah tubuhnya kelihatan kurus, kulit mukunya kuning dan perok. Perubahan itu terjadi hanya dalam beberapa hari. Ia bertindak masuk tetapi Romanya ada ketakutan sangat. Bukankah kita masih ada punya uang beberapa tel? Kata ia pada istrinya, suaranya sangat pelahan. Kau lekas keluarkan dan beri aku, aku hendak menyingkir dari sini. Oei siye lantas saja menangis, air matanya meleleh. Kau hendak menyingkir kemana ia tanya. Cie Seng goyangi tangan. Kau tidak usah ditanya. Lekas ambil itu uang, kata ia. Oei siye menangis, ia masuk ke dalam akan buka terombolnya. Cie Seng sendiri jambret goloknya di tembok, kemudian ia sendok semangkok nasi dingin yang ia cabak dan masukkan ke dalam mulutnya. Oei siye muncul dengan uang di tangan ketika ia lihat kelakuan suaminya itu. Apakah tidak baik aku panasi dulu nasinya? Tanya ia. Masih ada sisa sayur. Tidak usah, sahut Cie Seng, yang kembali goyangkan tangannya. Ia dahar dengan cepat. Aku mau pergi sekarang juga. Ia tambahkan kemudian, dari tangan istrinya, ia sambuti uangnya, yang ada lima atau enam tel, ia belesakan ke dalam sakunya. Ia cabak pula nasinya. Ketika itu air matanya meleleh keluar, ia ulur tangan Naya akan cekal tangan istrinya. Aku menyesal, kata ia, dengan suara pelahan dan sukar. Aku masih muda, aku lakukan satu kekeliruan. Tetapi aku tidak sangka yang keluarga Pauada demikian kejam. Jikalau aku tidak menyingkir, umpama kata aku kena ditawan mereka, habislah jiwaku. Aku hendak cari satu sahabatku yang pangku-pangkat, maka itu aku harap di belakang hari aku nanti bisa sambut pada kau dan anak-anak kita. Oei Cie menangis sesegukan hingga ia tak dapat bicara. Aku tidak barani diam lama-lama di sini, Cie Seng. Tambahkan, sekalipun romannya sangat berat. Aku hendak. Berangkat sekarang. Tidak peduli kau ketemu siapa, jangan beri omong bahwa malam ini aku pulang. Setelah berkata begitu, ia bertindak keluar. Tapi tiba-tiba ia merendek, ia putar tubuhnya. Bagaimana dengan si O-H-O-O tanya ia? Si O-H-O-O sudah tidur, sahut seng istri, yang air matanya masih meleleh. Cie Seng agaknya niat tengok dahulu anaknya itu, tetapi sedetik saja, ia ubah pula pikirannya, maka ia terus menghela nafas. Ia buka pintu dan terus pergi keluar. Oei Cie hendak hantar suaminya, tetapi daun pintu segera ditutup oleh suaminya. Dengan suara yang menyatakan takutnya, suami ini kata, kau jangan turut keluar. Mau atau tidak, Oei Cie merendek. Dengan bawah goloknya, Cie Seng bertindak di sepanjang tembok menuju ke utara. Ia berindap-indap dan nyelusup mirip dengan seorang pencuri. Begitu lekas ia sudah sampai di mulut kampung, lantas saja ia lari sekeras-kerasnya, tetap menuju ke utara. Ketika itu kira-kira jam 2. Di langit ada banyak bintang, rembulan sedang bersisir. Angin musim Cun bikin Cie Seng berasa tubuhnya sangat dingin dan bergidik. Ia masih lari terus walaupun di jalan itu ia tidak ketemu seorang pun, hanya di sana-sini terdengar gonggongan anjing. Jalanan ada tidak rata, itu menyukarkan baginya. Dua-tiga kali ia terpeleset dan jatuh malah satu kali hampir ia tercebur ke air, ia jadi semakin ketakutan, ia seperti merasa ada orang kejar ia. Hampir ia putus asa dan hendak belesakan saja kepalanya ke dalam lumpur di sawah, agar ia mati kelelap seorang diri. Atau di lain saat hampir ia berhenti berlari-lari, buat batalkan niatnya kabur untuk samperi saja pau kunlun buat adu jiwa. Akan tetapi keinginannya untuk hidup ada terlebih keras, dari itu, melawan segala kesukaran, ia lari terus dalam gelap petang itu. Lama-lama Cie sengerasakan kakinya sakit. Justeru itu cuaca fajar mulai tertampak. Di sebelah depan, ia lihat bukit yang tinggi. Ia tahu bahwa ia sudah lintasi batas kota tinpa. Ia lantas berhenti berlari akan benarkan napasnya yang mengorong. Setelah itu, dengan limbung ia lanjutkan perjalanannya. Di timur, cahaya matahari mulai tertampak. Cie seng pandang tubuhnya, ia lihat bahwa ia telah jadi tidak keruan macam. Sudah begitu, ia juga bawa-bawa golok terhunus. Siapa lihat aku, dia bisa curiga, dia pasti sangka aku ada orang jahat, pikir ia. Maka untuk jalan lebih jauh, ia lempar goloknya ke sawah. Ia jalan dengan lawan rasa sakit di kakinya. Benar ketika langit terang, pemuda ini sudah lewati mulut gunung. Itu ada salah satu cabang dari gunung Tai Pasan, yang tidak terlalu tinggi, tapi jalanannya sulit dan sukar, banyak sekali pengkolannya dan tidak rata. Sesudah jalan lebih jauh kira-kira seratus tindak, Cie seng dengar burung-burung berkicau dan lihat beberapa ekor elang terbang di atasan kepalanya. Ia memandang ke sekitarnya, ia tidak lihat orang, hatinya sedikit lega. Maka terus ia duduk di atas sebuah batu. Ia loloskan sepatunya yang sudah pecah, hingga pasir dan kolar halus masuk ke dalamnya. Inilah yang bikin ia sakit. Tempo ia buka kaos kakinya, ia lihat kakinya melepuh di sana-sini. Dengan kertak gigi melawan rasa sakit, dengan kukunya ia pecahkan semua melepuh itu, akan keluarkan airnya. Tentu saja ia tidak berani beristirahat lama-lama di situ, ia pakai pula kaos kaki dan sepatunya akan lanjut lagi perjalanannya. Ia baru melalui beberapa tindak, ia sudah rasakan sakit bukan buatan, tempo ia paksa akan bertindak terus, hampir ia tak dapat injak tanah. Maka akhirnya ia numperah pula di tanah. Ia robek ujung bajunya buat bikin dua potong tali, sambil membungkuk ia ikat sepatunya untuk ia bisa jalan pula. Sebenarnya aku lakukan kejahatan besar. Bagaimana maka orang desak aku sampai begini? Ia berpikir selagi tangannya bekerja. Di lemsan aku mesti mendekam bermalam-malam dan sekarang di utara sini aku mesti bersengsara begini rupa. Bagaimana andai kata aku berhasil melewati gunung ini? Apakah aku bakal dapat hidup terus atau binasa? Cie Seng berjalan, pikirannya kusut. Ia gusar bercampur masgul dan berkhawatir, ia merasa sangat lelah dan letih, kakinya sakit, perutnya berbunyi keruyukan karena laparnya. Ia paksakan jalan terus, setindak dengan setindak, setiap tindak ia meringis akan tahan rasa sakitnya. Ia baru jalan beberapa pululi ketika ia dapat dengar di sebelah belakangnya ada suara congklangnya kuda, suara dari beberapa ekor kuda yang berkumandang di lembah-lembah. Ia kaget, hatinya goncang, tapi ia lekas berpaling ke belakang, hingga ia tampak empat ekor kuda sedang dikaburkan ke jurusannya. Selagi rombongan kuda itu mendatangi lebih dekat, ia pun jadi kaget tidak terkira. Di depan ada tiga penunggang kuda dengan tubuh yang besar, tapi yang keempat ada terlebih besar pula, mukanya berkumis berowokan, mukanya merah bengis, dia itu adalah si guru silat tua, Pau Chin Hui alias Pau Kun Lun. Habislah aku berseru pemuda ini dalam hatinya, semangatnya terbang. Lupa akan sakit pada kakinya dan lupa akan letihnya, ia lompat berbangkit untuk terus lari ke bukit. Chie Seng, kau masih memikir untuk lari demikian. Suara seperti guntur dari Pau Kun Lun. Chie Seng sedang merayap naik ketika ia dengar suara itu mendadak kakinya jadi lemah hingga ia rubuh. Ia masih mencoba gulingkan diri, buat bangun pula dan lari, apa mau, keempat kuda telah datang dekat, yang paling depan ada Chuan In Yan Leong Chie Teng dengan mukanya yang biru dan berowokan, yang romannya sangat bengis, dia ini sudah lantas sayung cambuknya pada orang punya kepala. Chie Seng menjerit, kepalanya sakit dan pusing sekali, tidak tempo lagi ia rubuh pula, akan tetapi walaupun demikian, ia ingat dirinya, ia berbangkit untuk coba kabur. Selagi berbangkit, ia pun murka, maka ia mendamprat. Kawanan Jahanam. Kata-kata itu belum habis dikeluarkan, akan Chie Seng merasakan dadanya sangat sakit, kepalanya pusing, tenaganya habis, hatinya hendak pertahankan diri, segera ia rubuh untuk tidak ingat apa-apa lagi, karena di saat itu ia telah terbinasa. Pau Kun Lun di atas kudanya hendak ulapkan tangannya akan, tetapi ia sudah terlambat, liong Chie Hie sudah loucak turun dari atas kudanya, ia tubruk Chie Seng dengan membarangi satu tusukan hebat pada orang punya dada, sesudah mana, ia cabut geloknya untuk terus disusuti bersih pada bajunya korban itu. Sudah selesai, Suhu berkata murid ini. Mari kita pulang. Pau Kun Lun duduk melengak di atas kudanya, matanya mengawasi kepada murid murtad itu, walaupun romannya tetap bengis, akan tetapi sekarang air mukanya berubah sedikit, terang ia merasa terharu atau kasihan. Polong kau Ki Chie Beng loncat turun dari kudanya. Sam Suko, kau terburu nafsu, ia sesalkan Suheng itu. Seharusnya kita bicara dulu, akan tanya dia. Muka hitam dari Liong Chie Hie nampaknya bersemu gelap, tanda dari kemarahan. Buat apa tanya orang semacam dia? Ia menjawab dengan ketus. Jikalau dia dikasih hidup, lantas kita kaum Kun Lun Pai tidak ada muka untuk bertemu kepada lain orang. Liong Chie Teng beranggapan seperti Chie Beng. Suhu belum kata apa-apa, mengapa kau lantas binasarkan dia? Ia tegur adiknya itu. Chie Hie sedang mendongkol, ia hendak bantah engkonya itu, tapi Pau Kun Lun sudah datang sama tengah. Kau jangan bikin banyak berisik demikian guru ini. Lemparkanlah mayatnya ke dalam selokan. Tiga saudara seperguruan itu lantas berhenti bicara. Chie Beng dan Chie Hie lantas hampirkan mayatnya Chie Seng untuk diangkat. Chie Beng rasai ada uang di dalam saku bajunya Chie Seng, ia keluarkan itu, ia serahkan pada gurunya. Pau Kun Lun sambuti uang itu, yang enteng, diduga beratnya cuma lima atau enam tel. Ia mengerti, tadi malam Chie Seng pulang untuk ambil uang, guna dipakai ongkos kabur. Chie Hie dan Chie Beng telah gotong mayatnya Chie Seng yang mereka terus lempar ke selokan, seperti titah gurunya. Mari kita pulang kata Pau Kun Lun akhirnya. Mereka larikan kudanya dengan pesat, maka mereka lekas sampai di Pau Kecun. Begitu lekas ia sampai di dalam rumahnya, tidak saja amarahnya Pau Chin Hui telah buyar antronya, malah ia nampaknya lesu. Chie Teng bertiga masuk ke dalam buat terus bersantai, Cie Lim muncul dengan tongkat di tangan, tubuhnya bongkok-bongkok, ia hampirkan ketika saudara angkat itu. Bagaimana tanya ia dengan perlahan, seraya angkat kepalanya. Apakah Chie Seng dapat disusul? Chie Teng bertiga sedang repot pada Anasi dan Arak, ketiganya tidak menjawab. Apakah Chie Seng berhasil dibinasakan? Chie Lim tanya pula kasih tahu padaku, tidak apa, aku tidak nanti kasih tahu itu pada lain orang. Mendengar itu, Leong Chie Teng tepuk meja dengan cawan araknya. Sute, mengapa kau mengucap begini? Ia menegur. Kita bukannya tukang bekerja di kalangan rimba hijau, care bagaimana kita bisa sembarang bunuh orang? Kita ikuti suhu akan kejar Chie Seng, kita hanya niat hajar dia sampai setengah mati, habis perkara, sayang kita tidak dapat canda kepadanya. Mungkin tadi malam kau telah keliru melihat, orang yang keluar dari rumahnya bukannya dia. Chie Lim nampaknya putus harapan, kapan ia dengar jawaban itu, ia jadi sengit. Lambat atau laun toh Jahanam itu akan mampus juga ia berseru. Tunggu saja, lihat. Lantas ia sambar dua cangkir arak, ditenggak habis dengan bergantian. Dengan masih terbongkok-bongkok, karena menahan sakit, ia ngeloyor keluar, bongkatnya ia pakai sebagai andalan. Ia berniat minta keterangan dari ayahnya. Ketika ia tarik daun pintu kamar ayahnya, ia dapatkan seng ayah sedang empo ahlon, seng cucu perempuan, yang asik diajak bermain. Sekalipun demikian romannya ayah ini yang bengis sungguh tidak senang untuk dipandang. Ia tahu ayah itu sedang berduka, maka ia batal menanyakan, terus ia kembali akan ngeloyor ke kamarnya sendiri. Di waktu tengah hari, Li Yong Chie Teng, Li Yong Chie Hie dan Ki Chie Beng pamitan dari gurunya untuk mereka kembali dengan segera ke Chie Yang. Ma Chie Hian semua melengak melihat keberangkatannya ketiga saudara angkat itu. Mereka itu pulang, teranglah sudah bahwa tugas mereka telah selesai. Oleh karena Chie Seng ada ia punya sanak, Chie Hian jadi takut untuk pergi ke rumahnya sanaknya itu, ia kuatir oi chie nanti minta keterangannya. Chie Wan dan Chie Chun turut terharu, meskipun persahabatan mereka dengan Chie Seng tidak kekal, toh mereka ada sesama kawan seperguruan. Pepatah ada bilang, kalau kelinci mati, rusak berduka. Mereka pun lantas merasa, sungguh sulit akan muridnya Pau Kun Lun. Titik. Pau Chin Hui sendiri itu hari, kegembiraannya lenyap antaronya. Ia lesu dan masgul nampaknya, sehingga lenyap juga napsu makannya. Di waktu tengah hari guru ini tidak dahar, hanya ia tidur. Malamnya Pau Chin Hui rabasakunya, di situ ia dapatkan uangnya Chie Seng, lantas saja ia menarik napas panjang. Ketika ia toh duduk bersantap, ia kelihatan ada sangat masgul. Sehabis bersantap, ia bertindak keluar dari rumahnya. Ketika itu langit sudah gelap, semua pintu rumah telah dikunci, semua ada sunyi kecuali tukang ronda dengan kentongan atau gembrengnya. Seorang diri Pau Kau Su bertindak ke rumahnya Chie Seng. Di muka pintu pekarangan ia merandek, akan memandang ke dalam melewati pagar. Dan dalam rumah muncul sinar suram, rumah itu ada sangat sunyi. Ia lantas rogoh sakunya akan keluarkan uangnya Chie Seng, terus ia lempar ke dalam pekarangan. Inilah uang yang Chie Seng bekal untuk minggat, sekarang uang ini tidak dapat dipakai, maka aku kembalikan pada kau, kata ia dalam hatinya, kau boleh pakai uang ini. Guru silat ini balik tubuhnya untuk berlalu, atau segera kupingnya dengar tangisannya seorang bayi. Ia tahu Chie Seng ada punya satu anak yang dilahirkan belum lama. Maka itu ia jadi sangat berduka. Ia menghela nafas, terus ia pulang. Di hari kedua, Pau Kau Su bangun pagi-pagi seperti biasa, dengan romen tenang seperti biasanya. Ia pimpin murid-muridnya meyakini ilmu silat, akan tetapi hatinya ada tidak tenteram. Semua murid belajar dengan baik-baik mereka bisa lihat, gurunya tidak sehat segar seperti biasanya, sedang sekarang guru itu sering-sering kerutkan atau menhela nafas. Sebelumnya peristiwa ini terjali, mereka belum pernah lihat guru itu menarik nafas. Maka itu, mereka jaga supaya mereka jangan lakukan kesalahan. Sehabis belajar mereka bekerja seperti biasa, pelihara kuda, meluku dan lain-lain. Tidak ada orang yang malas-malasan, tidak ada yang berani bersendau gurau. Selang tujuh atau delapan hari kemudian, Lu Chie Tiong, si murid kesayangan, pulang dari Han Tiong. Dia tiba sesudah malam, maka itu dia terus pulang ke rumahnya, adalah keesokannya pagi, baru ia pergi pada gurunya. Begitu memasuki pekarangan, ia sudah jadi heran sendirinya. Cuma ada tiga orang yang sedang berlatih, ialah Chie Hian, Chie Wan dan Chie Chun. Dan selagi ia bertindak ke pintu, ia pun lihat Chie Lim keluar dengan tubuh termiring-miring, mukanya pucat dan perok, seperti orang sakit berat. Menampak Su Heng itu, Chie Lim segera berseru, Oh, Su Heng, kau baru pulang. Pasti kau telah pelesiran puas di Han Tiong. Chie Tiong tidak gubris godaan itu. Kau kenapa? Sute ia balik tanya. Pertanyaan ini membuat Chie Lim jadi menerongkol. Jangan kau tanya ia kata dengan ketus. Chie Tiong heran, ia menoleh pada Chie Hian bertiga, akan tetapi mereka ini tetap berlatih silat, tidak ada yang berikan penyahutan. Maka keheranannya jadi bertambah. Tidak tempo lagi ia cepatkan langkahnya, untuk masuk ke dalam. Pau Chie Lim ikut masuk. Bagaimana dengan lukanya kandaku? Ia tanya. Ia sekarang sudah bisa jalan, Chie Tiong jawab. Sebentar kemudian, murid Chie Lu ini telah sampai di dalam, ia dapati gurunya sudah bangun tidur dan sedang minum teh. Ia lantas maju memberi hormat. Mari duduk guru itu mempersilahkan, tangannya menunjuk kursi di sisinya. Ia pun terus menanya bagaimana dengan lukanya Chie Lin. Ketika aku sampai di Hon Tiong, luka di kakinya Suko sudah sembuh, Chie Tiong menyaut. Untuk beberapa hari aku tinggal di sana, tempo aku pamitan pulang. Ia sudah bisa turun dari pembaringan dan bisa jalan tanpa orang pegangi lagi. Suko pesan supaya Suhu jangan khawatir dia. Ia kata ia harap lain bulan ia bisa pulang buat tengok Suhu. Guru itu manggut-manggut, agaknya ia puas. Kemudian ia tanyakan hal perusahaan Piau di Hon Tiong dan tentang murid-muridnya di sana. Sekarang pergilah kau beti setiahat, kata guru ini akhirnya. Sesudah ia dapat jawaban dari muridnya itu. Chie Tiong lihat gurunya kurang gembira, ia tidak berani banyak omong, lantas saja ia undurkan diri dan keluar. Tapi ia tidak terus pulang, ia tunggui Chie Hian semua selesai berlatih, segera ia hampirkan mereka itu. Mana Chie Po paling dahulu ia tanya? Chie Hian tidak lantas menjawab, hanya sambil mendekati ia kedipkan mata. Tak usah kau tanya, Chie Tiong menyahuti. Kalau nanti ada ketikannya, kita beri keterangan padamu. Itu waktu kelihalan Pau Kau Su muncul di pintu, maka Chie Hian bertiga kembali berlatih, masing-masing dengan tangan kosong, golok dan toya. Chie Tiong berbangkit menghampiri gurunya, dengan siapa ia lalu bicara dengan sikap sangat menghormat. Ia bicarakan hal-hal yang ia tampak dihon Tiong. Ia tapinya omong tidak lama, terus pamitan pulang. Aneh, pikir murid ini di tengah jalan. Selama aku tidak ada di sini, mesti ada terjadi sesuatu di antara saudaraku, ia menduga-duga. Mestinya ada perkara hebat. Kenapa suhu beroman luar biasa? Kenapa Chie Hian semua tidak mau lantas bicara? Sesampainya di rumah, karena ia telah merasa heran Chie Tiong utarakan keheranannya itu pada istrinya. Sejak kau berangkat, tidak ada satu sute emu yang datang kemari, Seng istri beritahu. Aku sama sekali tidak dengar apa-apa perihal kejadian di luaran. Chie Tiong berdiam, hatinya berpikir. Matanya bentrok dengan barang-barang pesanannya Chie Seng yang ia dapat beli, ialah pupur danian Chie dan rupa-rupa cita dan benang. Sebentar selagi hantar semua barang ini pada Chie Seng, aku hendak minta keterangan daripadanya, ia berpikir. Sebenarnya apakah sudah terjadi? Kenapa dia pun tidak datang berlatih? Apakah ia sakit? Chie Tiong terus bersangsi, sampai saatnya ia bersantap tengah hari. Ia sedang dahar ketika Chie Hian muncul. Duduk, sute, ia mengundang. Kebetulan aku hendak cari kau. Kenapa tadi aku tidak lihat Chie Po dan Chie Seng ia terus tunjuk barang-barang di atas meja? Semua itu ada pesanannya Chie Seng yang aku telah belikan, aku niat antarkan ke rumahnya, kebetulan kau datang, tolongkah saja yang bawakan, dengan begitu aku jadi tak usah berabe lagi. Chie Hian menoleh ke barang-barang yang dihunjuk itu, air mukanya segera menjadi suram, ia berduka. Semua itu taruh saja dahulu di sini, ia jawab. Kita justru tak dapat cari Chie Seng. Chie Tiong terperanjat dan heran, ia awasi sute itu. Belum ada belasan hari sejak kau pergi, di sini telah terjadi peristiwa hebat, Chie Hian lanjutkan. Ini adalah Satu onar. Chie Po dan Chie Ling telah terluka, suhu gusar bukan kepalang. Aku telah dititah suhu pergi ke Chie yang akan panggil saudara-saudara Leong dan Ki. Mereka itu baru saja beberapa hari yang lalu berangkat pulang lagi. Chie Seng. Buat menanjutkan bicaranya, Chie Hian datang lebih dekat pada Chie Tiong, lantas dengan suara perlahan ia tuturkan apa yang sudah terjadi. Chie Tiong kaget, air mukanya sampai berubah. Ia melengak sekian lama. Jikalau begitu terang Chie Seng sudah binasa. Kata ia kemudian. Jikalau dia belum binasa, kira bagaimana suhu bisa antap Chie Teng semua pulang Chie Hian baliki. Chie Seng cari penyakit sendiri, kebinasaannya tidak terlalu harus disedihkan, hanya kasehan istri dan anak-anaknya. Istrinya belum berumur 30, dua anaknya, satu baru berumur 12 tahun, yang satunya belum satu tahun. Kau tahu sendiri, istrinya Chie Seng adalah Chie Misanya istriku. Kita ada bersanak dekat tetapi sudah sejak beberapa hari aku tidak berani pergi ke rumahnya Chie Seng, asal aku pergi ke sana, mesti istrinya menangis. Chie Tiong kerutkan dahi. Kenapa perkara jadi begini rupa? Kata ia. Ketika aku hendak pergi, Chie Seng telah pesan semua barang ini, tatkala itu aku sudah curiga, aku sudah nasihatkan padanya, siapa sangka. Ia menghela nafas pula. Aku lihat tadi suhu ada lesu, padaku ia tidak omong sama sekali tentang perkaranya Chie Seng ini. Apa bisa jadi ia bunuh Chie Seng karena ia sedang sangat murka dan sekarang ia menyesal. Tidak bisa jadi, Chie Hian kata seraya ia goyang tangan. Suhu bertabiat keras, mana bisa jadi setelah berbuat, ia menyesal. Aku peraya suhu masih tidak puas sekalipun ia sudah binasakan Chie Seng, karena Chie Seng sudah langgar pantangan dan berani lawan suhu. Atau ia berkhawatir telah ada sanaknya Chie Seng yang ketahui duduknya hal dan akan masukkan dakwaan kepada pembesar negeri. Chie Tiong berdiam, ia bersangsi, karena itu Chie Hian pun demikian, maka kesudahannya mereka berpisahan dengan sama-sama dalam kemas bulan. Di hari kedua, Chie Tiong juga datang ke rumah gurunya untuk belajar silat seperti biasa. Ia belajar dengan rajin, ia bekerja dengan hati-hati. Pada gurunya ia tidak tanyakan tentang Chie Seng. Selang beberapa hari, Chie Lim dan Chie Po Sembuh, mereka turut belajar seperti biasa. Pau Chin Hui juga mengajar seperti biasa, malah sekarang ia tidak suka menghela nafas lagi, ia nampaknya tidak lesu seperti beberapa hari yang lalu. Demikianlah, guru dan murid berkumpul seperti biasa, kecuali Seng murid kurang satu. Sedang tidak jauh dari rumah perguruan ini, di rumah keluarga Kang, jumlah anggota keluarga Jadid terdiri dengan janda muda dan dua anak piatu. Si Ho Ho O ada anak kecil, ia tetap bawa caranya sendiri, setiap hari ia kelayapan dengan tidak pernah ketinggalan toyanya, kenyang makan, ia tidur, bangun tidur, ia memain. Hanya dasar anak umur 12 tahun, ia ingat juga ayahnya, sesudah sekian lama ia tak tampak ayahnya itu. Dia pun heran melihat ibunya setiap hari kucurkan air mata, hingga kemudian ia juga jadi tidak gembira akan kelayapan pula. Eh, ibu kenapa ayah masih belum pulang juga suatu hari ia tanya ibunya. Bukankah aku pernah beri kau tahu Seng ibu balasi? Ayahmu pergi ke lain provinsi untuk cari sahabatnya, dalam satu atau dua tahun ini ia tidak akan pulang. Si Ho Ho O kerutkan dahi. Itulah tidak benar, kata ia, aku hendak pergi susul ayah. Entah kenapa, air matanya bocah ini lantas meleleh turun. Kemudian anak ini lihat ibunya teteki adiknya, tetapi diam-diam ibu itu menepas air matanya, hingga ia jadi haran. Mestinya ibunya dustakan aku, ia pikir. Ia lantas menduga-duga. Dalam hal ini perlu tanya lain orang. Di lain harinya, pagi-pagi sekali, si Ho Ho O keluar dan rumahnya, ia tidak lupa bawa toyanya. Ia menuju ke rumahnya Pau Kun Lun. Ia berdiri di luar pintu pekarangan, ia memandang ke dalam di mana orang asik belajar silat. Pau Kun Lun sedang berikan pelajarannya. Di situ pun ada ia punya Ie Tio, ma Ciehian. Daulu ayah pun belajar di sini dan ia ada terlebih pandai daripada yang lainnya, pikir ini bocah, yang ingatannya tajam. Tiba-tiba dengan bawa toyanya, si Ho Ho O lari masuk, ia hampirkan Ciehian kaki siapa ia terus cekal. Ie Tio, kau mesti beri keterangan berkata ia dengan pulos. Sebenarnya ke mana perginya ayahku? Ciehian sibuk hingga ia tidak lantas jawab keponakannya itu. Melihat orang menggercok, Ciehian menghampiri. Pergi, pergi ia mengusir, seperti ia gebah anjing saja. Bocah dari mana datang kemari? Awas nanti kau terkena. Golok dan tombak. Pergi, hayo pergi. Si Ho Ho O tidak pergi, ia tidak takut, malah sekonyong-konyong dengan toyanya ia sodok perutnya si pengusir itu. Aduh berseru Cieh Lim, yang terus pegangi perutnya. Anak kurang ajar, kau berani pukul aku? Apabila di situ tidak ada ayahnya, Cieh Lim tentu sudah gunai goloknya akan hajar bocah itu, siapa sekarang ia melainkan bentak seraya pelototkan kedua matanya. Si Ho Ho O benar-benar tidak takut malah ia jadi gusar, ia berlompat seraya geraki pula toyanya, untuk ulangi serangannya. Ciehian lantas maju, ia cekal ujungnya toyanya. Cieh Tiong dan lain-lainnya berhenti berlatih, mereka awasi tingkahnya bocah itu. Pau Kau Su sudah lantas menghampiri, ia perlihatkan romen yang bengis. Eh, bocah, kenapa kau datang-datang serang orang? Ia menegur. Ia memang lihat kelakuannya anak kepala besar itu. Si Ho Ho O angkat kepalanya mengawasi jago tua itu. Ia tidak jerih buat orang punya romen bengis, malah ia pun delikan matanya. Terang ia ada tidak senang, karena orang tarik toyanya. Aku datang buat cari Iet Tio ku akan menanyakan kemana perginya ayahku, kenapa itu binatang usir aku kata ia dengan sengit. Aku justru hendak hajar pula padanya. Benar-benar ia angkat toyanya buat serang pula Cieh Lim. Ciehian menyelak pula, ia pegang orang punya toya, tetapi bocah itu bertenaga besar, ada sukar untuk rampas senjata itu dari tangannya. Anak ini kurang ajar kata Cieh Loon dengan sengit. Masih sakit perutku bekas sodokannya. Eh, anak hutan, kau datang dari mana? Pau kun Loon tolak anaknya hingga Cieh Lim mundur beberapa tindak. Anak siapa dia ini guru ini tanya Ciehian. Kenapa dia cari ayahnya? Ciehian tercengang atas pertanyaan itu. Dia adalah anak sulungaya Kang Cieh Seng. Ia jawab. Guru itu terperanjat, hingga air mukanya berubah dengan segera, lantas ia awasi Siaw Hao, roman siapa benar-benar mirip dengan ayahnya, malah ada terlebih cakep. Selagi Ciehian bicara, Siaw Hao tarik pulang toyanya untuk beraksi pula. Ia tidak menyerang pula tapi sikapnya ada gagah, ia mirip dengan satu enghiong cilik, ia tepuk-tepuk dadanya dan menantang. Hayo, siapa di antaranya yang berani maju buat bertempur dengan aku? Melihat orang punya tingkah itu, Pau Kun Lun tertawa. Ia lantas menghampiri. Eh, anak, bukankah kau hendak cari ayahmu? Tanya ia dengan manis. Ayahmu itu, Kang Cieh Seng, ada muridku juga. Sudah sejak beberapa hari ia tidak datang kemari, aku justru sedang harap dia Pergi kau pulang tanyakan ibumu, barangkali ibumu dapat tahu tanda tanya. Siaw Hao gelengkan kepala. Tidak ia sahuti. Ibu juga tidak mau kasih keterangan padaku. Inilah sebabnya aku cari Ietio. Jikalau kau juga tidak sudi kasih keterangan padaku, aku tidak mau berlalu dari sini, kau semua jangan berlatih pula. Pau Kasu tertawa pula, ia rogoh sakunya akan keluarkan uang beberapa ratus Cieh, yang mana ia sodorkan pada bocah itu. Kau jangan ribut di sini, kata ia sambil tertawa pula. Aku lihat kau ada anak baik, kau seharusnya dengar kata. Ini uang beberapa ratus Cieh, pergi kau ambil untuk beli kembang gula. Siaw Hao sambuti uang itu, tetapi segera ia lemparkan pula pada si jago tua. Aku tidak kehendaki uang, aku inginkan ayahku ia berseru. Kau mesti beritahu di mana adanya ayahku itu, nanti aku susul sendiri padanya. Mau atau tidak, Pau Kunlun perlihatkan romen gusar, dengan sepasang matanya yang beringas ya awasi bocah itu, yang ia anggap kurang ajar. Ciehian lihat gelagat tidak baik, lekas ya cekal tangannya si Yohao ditarik untuk diajak pergi. Keponakanku yang baik, kau jangan bikin kacau di sini, ia membujuki. Mari kita pulang ke rumahmu, nanti aku beritahu di mana adanya ayahmu. Siaw Hao suka turut perkataan Ietio, itu, sebab itu hendak dikasih tahu hal ayahnya, tetapi selagi ia hendak berlalu, ia angkat-angkat toyanya, ia ayun-ayun tinjunya kepada si jago tua. Anak itu lebih menjemukan daripada ayahnya, Cieh Lim berkata pada ayahnya. Kenapa kita tidak mau hajar kepadanya? Ayah ini, yang sedang mendongkol, gaplok anaknya sehingga terpelanting, setelah mana, ia menyusul dengan satu dupakan, hingga Cieh Lim merubuh terguling. Ini adalah jawaban ayah itu. Cieh Wan semua terkejut. Segera mereka maju, buat cegah guru itu menyerang terlebih jauh. Pau kau su sebenarnya ada gusar berbareng berduka. Kau bilang anaknya Cieh Seng ini mirip payahnya, ya. Kata pada anaknya yang kedua itu. Tetapi kau, sayang kau tidak mirip dengan aku. Kalau kau ada berani seperti bocah itu, sekarang tidak nanti aku jadi begini. Cieh Lim tidak berani sahuti ayahnya itu, ia malah pergi ke samping dengan muka melengos, ia pegangi kempolannya. Chin Hui masih mendongkol, ia damprat terus anaknya itu. Ketika itu Ahlon muncul di pintu, ia lari menghampiri. Yeayah, Yeayah, jangan gusar berseru anak ini, seraya ia pentang kedua tangannya. Yeayah ada semacam panggilan untuk engkong. Ketika ia sudah datang dekat, terus ia peluk engkongnya itu. Pau kau sugusar hingga kumis dan jenggotnya bergerak-gerak, tetapi ia usap-usap kuncir mungil dari cucunya itu. Semua anakku tiada gunanya, pikir ia, yang mas gula bukan main. Bila nanti aku menutup mata, bukan saja bugaku tidak ada yang meriskan. Juga tidak akan ada yang sanggup tandingi musuhku. Muridku ada banyak tetapi mereka tidak bisa terlalu diandalkan. Selagi sekarang aku masih bernappas, baik aku didik Ahlon, akan turunkan semua ilmu kepandaianku kepadanya. Pau kau sugus segera ambil ketetapan, akan didik cucunya itu. Tidak antara lama, Ciehian kemba ii sehabis antarkan Siawhaoo. Ciehwi tanya muridnya itu perihal keluarga Kang, kemudian ia pesan pada Ciehian sebatang golok tau to'o yang kecil dan panjangnya satu kaki lebih untuk Ahlon. Sejak itu, Pau kau su suka kadang-kadang menghela napas pula. Siawhaoo sebaliknya jadi semakin binal. Ia berhasil mengumpulkan belasan anak-anak sepantaran yang semua nakal, ia persenjatai mereka dengan bambu runcing dan golok kayu, sering-sering ia pimpin mereka itu datangi rumahnya Pau kau su, akan bikin banyak berisik di muka pintu pekarangan. Ia anjurkan anak itu tentang Pau Cieh Lim buat bertarung. Cieh Lim tidak takuti anak itu, tetapi ia jerih terhadap payahnya, karena itu ia terpaksa sembunyikan diri, ia tulikan kuping. Di hari ketiga, ketika Chin Chieh Po datang untuk belajar silap tanpa kepalanya borboran darah. Sebabnya ialah di luar dusun, ia sudah ditimpuki dengan batu oleh anaknya Chieh Seng. Kemudian muncul laung Chieh Wan, dengan kepalanya penuh debu. Ia kata barusan saja ia dikepung oleh Siaw H.O.O. dan kawan-kawannya, yang telah atur barisan debu. Mendengar itu semua, Pau Kunlun bersenyum mewah. Ah, itu anak ia perdengarkan suaranya. Hatinya Chiehian menjadi ciut kapan ia saksikan romen bengis dari gurunya itu, ia bergidik akan dengar suara tertawa gurunya itu. Akan tetapi, hanya sebegitu saja sikap dari Sang Guru, dan hari itu, tidak ada terjadi suatu apa. Itu maghrib Pau Kau Su keluar seorang diri dari rumahnya, ia bekal sebilah pisau yang ujungnya lancip, ia menuju ke rumah Chieh Seng yang ia lewati bagian depannya. Ia melirik ke arah rumah kemudian terus keluar dari dusun. Cuaca ada bersinar layung ketika itu. Kahaya merah tertampak di ujung langit di sebelah barat. Dan rumah-rumah orang kampung ada terlihat asap mengepul naik, tandanya orang sedang masak. Beberapa gembala kambing kelihatan sedang pulang bersama-sama binatang anggonannya. Kapan cuaca jadi semakin gelap, Pau Kau Su melihat ke timur dan ke barat dengan metu bagaikan seekor harimau kelaparan yang sedang cari mangsanya. Angin musin cun bikin kumis dan jenggotnya bergerak. Tidak antara lama, dari arah barat, di mana ada sawah-sawah gandum, dari jalanan pematang, ada satu bocah berlari-lari mendatangi, tangannya mencekal toya. Menampak bocah itu, Pau Kun Lun lantas memapaki. Sebelum siau hao demikian bocah itu melewati sawah, jago tua itu sudah cegat ia. Ia kenali siapa orang yang bertubuh besar itu, ia lantas deliki matanya, ia siapkan toyanya. Eh, tua bangka, apakah kau hendak piebu dengan aku? Ia menegur. Orang tua itu tidak kata apa-apa, hanya ia hunus pisaunya, hingga cahaya tajamnya jadi berkelebat bersinar. Sepasang matanya juga perlihatkan sorot tajam bagaikan api menyala. Ia telah angkat pisaunya itu. Aku akan habiskan kau, makhluk cilik demikian pikirnya. Akar bencana di kemudian hari mesti dibasmi. Akan tetapi siau hao tidak sangka yang jago tua itu niat membunuh ia, ia tetap tidak takut, menampak senjata tajam malah ia berjingkrak. Ha, kau keluarkan pisau tulang dia berseru. Sikapnya yang polos itu, tiba-tiba membuat berubah hatinya si jago tua. Ia jadi lemah sendirinya, hingga senjatanya diturunkan dengan pelahan. Apakah kau penujui pisau ini? Ia tanya sambil tertawa. Aku memang tunggui kau, untuk beri persen pisau ini kepadamu. Lantas orang tua itu angsurkan pisaunya. Siau hao tertawa, ia sambuti senjata itu, terus ia bulak-balik dibuat main. Tiba-tiba pula berubah lagi pikirannya si orang tua, mendadak ia ingin rampas pisau itu guna dipakai membunuh bocah ini, tetapi sedetik kemudian pikirannya berubah pula, niatnya itu dapat ditindas. Kenapa aku mesti binasakan dia demikian pikirannya yang baru itu? Aku telah bunuh ayahnya, itu sudah cukup. Apa benar-benar aku hendak babat rumput berikut akarnya sekalian? Bukankah pepatah ada bilang, permusuhan mesti disudahi dan bukan diperhebat? Laganya Tian ada matanya, aku yang sudah berusia hampir 70 tahun, aku tidak boleh berlaku kejam pula. Maka itu, dengan Care sangat menyayang ia terus usap-usap kepala bocah itu, yang hampir saja rubuh sebagai korbannya. Sekarang pergilah kau pulang, kata ia dengan sabar. Kau jangan pikirkan pula ayahmu, dia sudah pergi ke lain tempat, di mana tidak nanti ia bersengsara. Kau juga mesti bujuki ibumu supaya ia tidak bersusah hati terlebih jauh. Aku pun mau menasehatkan kau, selanjutnya jangan kau musuhkan lagi muridku, jangan kau datang mengacau pula di depan rumahku. Siau hao geleng-geleng kepalanya. Tidak aku tidak akan ribut pula ia jawab. Kau telah memberi aku pisau yang bagus, selanjutnya aku tidak akan bikin ribut pula. Lalu, dengan sebelah tangan memegang toyanya dan sebelah yang lain mencekal pisau itu, sambil berjingkrakan ia lari pulang, ia ada sangat gembira. Pau Cinhui awasi anak itu sampai lenyap dari pandangan mata, walaupun demikian, ia masih berdiri bengong di pematang sawah itu, ketika ia sadar, ia lalu bertindak pulang, hatinya puas, tidak lagi ia berduka. Tatkala besoknya orang berkumpul di tempat belajar silat seperti bahasanya, tidak ada lagi murid yang dapat gangguan dari siau hao dan rombongannya, dan Pau Kun Lun telah telik murid-muridnya dengan sungguh-sungguh, ia berikan pelajaran dengan bersemangat. Di situ pun ia suruh cucunya Ah Lon yang baru berumur 10 tahun turut belajar bersama. Setelah jam belajar, selagi lain murid pergi bekerja, Puau Kau Su panggil Ciehian masuk ke dalam, pada murid ini ia serahkan beberapa potong parak hancur. Wang ini ada kira-kira 10 tel, ia kata, pergi kau bawa ke rumahnya Cieh Seng dan serahkan pada istrinya. Cieh Seng telah belajar silat 3 tahun, karena ia langgar aturan kita, ia telah terdesak hingga ia buron. Aku percaya, sekalipun sampai 10 tahun, belum tentu ia bisa pulang. Kasihan istrinya dan anak-anaknya. Nanti, kadang-kadang aku akan menunjang pula pada mereka. Cieh Hian sambuti uang itu sambil manggut, ia terus undurkan diri. Selagi ia keluar dari pintu, karena herannya ia jadi curiga, hingga ia menduga-duga. Apakah yang tua bangka ini pikir? Orang punya suami dan ayah ia telah binasakan, sekarang ia tunjang janda dan anak piatu itu. Apakah benar-benar ia telah menyesal? Beberapa hari Cieh Hian mengacau, ia antap saja, ia seperti tidak gusar. Inilah mencurigai. Sebenarnya, apakah yang ia pikir? Sampai di rumahnya Cieh Seng, Cieh Hian masih berpikir terus. Ia tolak pintu pekarangan dan masuk. Segera ia lihat Cieh Hian sedang buat main pisaunya yang tajam, yang panjangnya ada tujuh dim. Kira-kira, cahayanya mengkilap. Melihat siapa yang datang si Yauh H O segera lari menghampiri. Ie Tio, Ie Tio ia berseru berulang-ulang. Kau lihat pisauku yang bagus ini. Ini adalah golok mustika. Ah, anak berkata Cieh Hian, tidak berhentinya kau buat main senjata saja. Nanti pisau itu bisa melukai dirimu sendiri. Dari mana kau dapat ini? Ini ada pisau pemberiannya gurumu, si tua bangka si pau sahut keponakan itu. Kemarin maghrib dia tunggui aku di pematang sawah, dari tangan bajunya ia keluarkan pisau ini dan ia memberi padaku. Mendengar itu, dalam sesaat mukanya Cieh Hian menjadi pucat, hatinya mencelos. Segera ia ambil pisau itu dari tangan keponakannya. Inilah hebat, kata ia, yang terus bertindak ke dalam rumah dengan bawa terus pisau itu. Ia lantas cari Oe Isieh. Encik, kau mesti lekas saja anak ini pindah ke kota, kata ia. Kalau tidak, kau akan terancam bahaya kebinasaan tua bangka si pau itu ada kejam lebih hari mau, pelengas melebih ajak. Walaupun dia berkata demikian, tidak urung ipar ini ketetesan air mata. Oe Isieh heran, hingga ia mengawasi iparnya itu dengan tidak bisa lantas kata apa-apa sedang siau hau yang ikuti ieti itu, segera menghampiri untuk minta pulang golok mustikanya itu. Cieh Hian serahkan senjata yang diminta ini. Ambillah ini, ia kata. Dengan senjata ini di belakang hari kau boleh. Ah, walaupun ayahmu sudah lakukan kekeliruan, ia seharusnya tidak usah sampai mesti. Oe Isieh heran melihat sikap iparnya itu, yang melelahkan air matu dan suaranya tidak lancar, tanpa merasa tubuhnya sendiri pun bergemetar. Mo'ai Hau, kata ia, seraya air matanya pun meleleh keluar. Sebenarnya apa sudah terjadi? Apa orang syipau itu? Cieh Hian angkat kepalanya, ia menggoyang-goyangkan tangan. Sekarang ini aku tidak bisa bicara jelas, Piao Cieh, kata ia. Hari ini juga kau bertiga pindah ke kota, akan tinggal. Bersama di rumahku. Jangan pulang kembali kemari atau bencana hebat akan terjadi. Oe Isieh ketakutan, sekalipun ia belum tahu duduknya hal. Firasat jelek membuat hatinya ciut. Ia lantas manggut-manggut. Baik, kita akan lantas pindah ke kota, sahut ia. Selagi begitu, Si O-H-O-O cekal lengannya I-E-T-I-T-I-T. Bencana apa itu I-E-T-I-O? Cieh Hian goyangkan tangan, ia menghela nafas. Kau tidak usah tanya, ia kata. Kau turut ibumu pindah ke rumahku di kota, di sana aku nanti ajaran kau ilmu silat, aku pun akan ajarkan kau bekerja di bengkel, kalau nanti kau sudah bisa, golok semacam ini kau boleh bikin sendiri sesukamu, berapa banyak yang kau suka. Juga dengan kepandaian tukang besi di belakang hari kau bisa tuntut penghidupanmu. Bukan main girangnya Si O-H-O mendengari I-T-I-T-I-T, sampai ia lompat berjingkrakan. Bagus! Bagus ia berseru berulang-ulang. Benar-benar, itu hari juga Cieh Hian ajak ipar ini pindah ke rumahnya. Ia cari satu sana kepada siapa ia titipkan rumahnya Cieh Seng itu. Untuk angkut itu ibu dan ajak bertiga, dan barang-barang yang dirasa perlu, ia sewa sebuah kereta. Ia berikan mereka ini kamar di bagian belakang dari rumahnya, di belakang bengkel mebesi. Sekarang Cieh Hian insaf benar bahwa gurunya ada seorang yang telengas sekali, bahwa tak usah disangsikan lagi Cieh Seng mestinya sudah binasa di tangannya guru ini, dan itu ia percaya jiwanya si Yohao dan adiknya di belakang hari akan terancam sekali ini sebab selanjutnya ia sangat berkhawatir dan masgul. Tapi ia bungkam tentang kemasgulan atau kekhawatirannya itu, walaupun pada istrinya ia tutup rahasia. Sejak itu, kapan Cieh Hian ketemu gurunya, selagi belajar dan lainnya, ia berlaku sangat hormat dan hati-hati, begitu pula terhadap semua saudara angkatnya terutama terhadap Cieh Ling, ia tidak ingin lakukan sesuatu kesalahan juga, untuk mencegah gurunya jadi tidak senang dan gusari dia. Ia insaf, asal ia berbuat salah, juga jiwanya akan terancam bencana maut. Oei si Yohao dan anaknya tinggal dengan baik di rumahnya Cieh Hian, hanya lama-lama setelah pikirkan dan sedihkan suaminya sekian lama, dengan si suami tetap belum kembali pikirannya nyonya itu menjadi tawar, hatinya lantas berubah-rubah. Pelahan dengan pelahan nyonya ini jadi gemar berhias seperti biasanya, ia suka pesiar atau pergi ke gereja, hingga ketika beberapa sanak suaminya ketahui tingkah lakunya itu, mereka itu lantas siarkan cerita jelek tentang nyonya janda yang bukannya janda itu. Dengan cerita busuknya itu pun, sekalian sanak itu hendak cari alasan agar hartanya Cieh Seng bisa dipecah di antara mereka. Cieh Seng memang ada mempunyai beberapa puluh bahu sawah. Seng hari lewat dengan cepat, tanpa terasa satu tahun telah berlalu. Sementara itu, entah keluar dari mulut siapa, lalu tersiar berita bahwa Kang Cieh Seng sudah mati, katanya dia telah ketemu berandal di gunung Chinia dan telah binasa di tangannya kawanan penyamun itu. Malah pun ada dibilang, ada orang yang lihat mayatnya Cieh Seng itu. Oh ii Cieh dengar cerita itu, ia bersangsi, ia separuh percaya separuh tidak. Ciehian sendiri tetap tutup rahasia, sampai belakangan, pikirannya berbah. Ia menjadi tidak puas. Ketika ia lihat kelakuannya si Ipar menjadi centil, seperti juga nyonya itu tak sanggup menjadi janda muda. Apakah ini pembalasan tanya Ciehian pada dirinya sendiri? Dahulu Cieh sengganggu istri orang, dia mati baru satu tahun, lantas istrinya ini niat menikah pula. Daripada kemudian ia cemarkan dirinya di rumahku ini, lebih baik sekarang aku beritahukan dia yang suaminya benar-benar sudah binasa, biarlah dia wujudkan niatnya akan menikah pula. Benar-benar Ciehian tak bisa tahan sabar lagi. Itu hari, ia hampirkan oe isi dan beritahukan bahwa Ciehian, Cieh seng benar sudah mati. Dengan rupa sangat sengit, ia kata pada iparnya itu, Piao Cieh, sekarang aku omong terus terang padamu. Cieh hu Cieh seng benar sudah binasa di tangannya tua bangka si Pau itu. Tentang pembunuhan itu tidak ada seorang juga yang lihat, namun itu adalah kejadian yang benar. Cieh hu sudah mati, Piao Cieh, Jikalau kau hendak menikah pula, tidak ada orang yang akan halangi kau, hanya, apabila kau menikah, kau tidak boleh bawa si H.O.O. Si H.O.O. ada anak sulungnya Cieh seng, dan Cieh seng, di sebelah ada sanaku, dia juga ada jadi suheng selama tiga tahun dari aku. Maka aku ingin ada turunan syah untuk Cieh seng. Keterangannya Cieh hian bikin O.E.I. Cieh kaget hingga ia menangis, terus menerus sampai tiga hari, malah ia pakai pakaian berkabung. Namun baru berselang beberapa bulan, hati mudanya telah tergoda pula, ia tidak tahan akan hidup terus sebagai janda muda, ia telah menikah kepada Teng Toa, satu saudagar benang. Ia bawa si H.O.O. yang telah masuk umur dua tahun, dan si H.O.O. Ia antap tinggal bersama Cieh hian. Tad kala itu si H.O.O. telah masuk usia empat belas tahun, ia tuntut ilmu silat dari Macieh hian, pelajarannya. Ia telah dapat kemajuan. Di mana ia pun bekerja di bengkel nebesi kedua lengannya telah jadi keras dan kuat, tubuhnya kekar. Memangnya ia ada anak nakal dan bandal, sekarang ia hidup dengan pikiran terganggu, ia menjadi binal. Ia berduka karena lenyapnya ayahnya, ia menyesal karena ibunya menikah pula, ia masgul karena ia mesti berpisah dari adiknya. Karenanya ia suka sekali minum mabok-mabokan di warung arak, ia gemar memikin onar di tengah jalan, sedang pekerjaannya di bengkel jadi tak keruan. Sudah begitu, ia tidak akur dengan Lissie, istrinya Cieh hian, ia sering bentrok dengan Iie atau Ipar itu, tak peduli Cieh hian sering datang sama tengah untuk mengakuri atau mendamaikan. Akhirnya Cieh hian jadi masgul ketika ia dapat kenyataan si Yau Hao ingin angkat kaki saja dari rumahnya. Pada suatu tengah hari, Cieh hian pulang dari rumah gurunya dengan pakaian tidak keruan, seluruh tubuhnya penuh salju, kedua sepatunya penuh lumpur. Ketika itu memang ada di musim dingin, hawa udara dingin luar biasa, salju turun lebat sekali hingga semua rumah dan pohon-pohon tampak putih antaronya. Lissie sambut suaminya dengan gerutunya.